Hai Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel saya Oke ceritanya kali ini lagi buat mesin 59an nih pesenan dari customer di Malaysia dia mau bore up sedikit aja katanya biar biar akselerasinya enak Oke ini pistonnya ukuran 59 ya bloknya kita pakai baru terus headnya ini udah jadi juga kemarin habis deporting polis selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ini untuk headnya headnya udah deporting polis sama dibikin dan squeeze lagi ya penembakannya seperti inilah nanti kita tinggal skir sama pasang lagi klipnya klipnya juga ini kita pakai yang ori tapi dibubut lagi supaya agak enteng terus no penasnya ini ada dua macem satu yang buat PNP ke motor standar nih yang ini nih benar yang ini buat PNP ke motor standar ini buat ya lipnya lumayan tinggi lah cukup enak nih buat stop and go sama atasannya juga enak oke kita mau coba ukur kompresinya nih sekarang kira-kira dapat berapa ini kita habis cek juga declearance nya sama kayak standar ya cuma ini agak dibikin dom sekitar 1 mili kemarin target kompresi target kompresinya mau pakai 11 banding 1 ya supaya agak enak dan durability nya pasti oke 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 tinggal throttle body nya yang belum beres lagi di rimmer ya kita lanjut aja kita buat cek kompresinya dapat berapa oke sekarang kita mau pasang headnya buat cek kompresinya oke teman-teman untuk media kita buat muratnya kita membutuhkan bensin dan doormen jbr Hamburg ya hai 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 jadi angkat nol tak masukin hasilnya disini kita udah dapat di sebelah poin lima ya nanti coba kita masukin hitung-hitung pakai rumusnya kira-kira dapat berapa kompresinya misalkan kalau kelebihan biar kita bisa papas lagi pistonnya kalau kurang juga nanti kita bisa akalin lagi paling kita papas di bloknya Oke teman-teman ini kemarin setelah kita hitung kompresinya ternyata ketemunya di angka 16 dan itu terlalu tinggi ya jadi kita papas lagi sharenya sekarang kita mau ukur lagi nih kompresinya kira-kira kita dapat berapa hai 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 selamat menikmati jadi kita hubut lagi pistonnya dibentuk kayak model standar ya agak nyekung ke dalam karena setelah kita ukur kemarin dengan pertama ya pakai dom 1 mili ketemu kompresi 16 terus dipapas dibikin plate ketemunya 14 oke dan ini kita bikin kayak gini ya cekung ke dalam itu kayak piston standarnya atau BRT-BRT yang 63 juga profil apa pistonnya macamnya kayak gini lah kita mau hitung berapa hasil buretannya kamu angka buretannya di... wih gak fokus bentar 14 ya 14, 1, 2, 14, poin 3 oke kita hitung dulu oke setelah projectnya selesai sekarang tinggal dikirim aja nih barang-barang yang mau pergi ke Malaysia ini dikasih oli dulu ya di boringnya biar enggak karat kita boring nanggah skaper mbak situ kodi kita cek dia besi bocor nih dikasih oli ya lagi dicek bocor enggak mulus-mulus oke bersihannya kubah nolak kemari urut etal lakban oke mantap seharna tuh copot bersihan ring nak adik ketinggalin oke teman-teman jadi ini ya kelengkapan dari paket boreupnya ini kita pakai sehar kemarin pakai moto-an yang porging ya kalian tau sendiri di video sempat berapa kali nih dipapas karena kita ukur sesuai target kompresi pas pertama itu yang domnya agak tinggi ternyata kompresinya malah 16 gede banget ya terus dipapas rata jadi 14 masih ketinggian nah dibuat kayak gini ukurannya terakhir kemarin kita hitung hasilnya di 12,7 banding 1 kompresinya oke jadi kita enggak main-main ya kita usahakan ya semaksimal mungkin supaya motornya awet juga oke untuk kompresinya ini ukuran 59 kita main di 12,7 setelah dibicarakan oke enggak apa-apa katanya di 12,7 juga enggak masalah karena banyak pilihan oktan disana oke ini bloknya baru ya 150 bloknya baru cuma ini aja nih headnya 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 bekas sudah di porting polis juga sengaja enggak dibuat halus supaya flow-nya bagus oke ini clap-nya ori kita bubut squeeze-nya juga sudah di atur ulang pair clap-nya juga ini kita pakai moto-an ya karena kalau pakai lip 9 itu pair clap-nya yang ori takut enggak kuat gitu takut floating oke lanjut ini noken as-nya noken as-nya ada dua tipe ya teman-teman ini kemarin juga kita udah dial kita udah punya juga datanya yang ini untuk spek standaran bisa langsung colok di motor standar ini ini pakai lip 8 mili kalau yang ini satunya lumayan agak ekstrim di last-last juga soalnya tuh ini ya ini lip-nya setelah kita dial kemarin di angka 9 ini juga masih pakai ADS jadi starter gampang ini udah kita kasih oli ini tinggal dibungkus saja oke untuk throttle bodinya ini ori ya teman-teman bentar ini udah diremer ulang jadi 30 mili nih sebentar ada fotonya kayaknya nih ini juga udah disesuaikan sama yang masuk ke headnya ke intake headnya pokoknya ini tinggal pasang aja semua ini untuk ke filternya kita pakai dari produk G6 minim lakukan ya gede juga dalamnya jadi nggak ngap gitu ya pokoknya kalian bisa lihat lah gitu prosesnya kita buat mesin ya kalian yang winat silahkan WA aja ke nomor di deskripsi ya bisa tanya-tanya aja dulu masalah harga gimana spare part yang dipakai ya teman-teman karena relatif kalau kita pakai yang bagus ya harganya lumayan juga kalau kalau kalah kadarnya ya bisa aja disesuaikan dengan kebutuhan kalian oke di video kali ini cukup sekian dulu ya rencana mau bangun lagi mesin yang ini di motor guning ini mau dibikin 63 yang dulu sempat dipasang di vario 150 kan bocor ya kita udah ratain lagi bloknya kita mau coba pasang di vario 125 ini mudah mudahan masih bisa beruntung gitu bisa dipakai oke sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wish mantap nih udah di packing rapih tinggal kita kirim aja bosku ini mantap ini game nya dua ya beda spek pistonnya pakai moto one oh ini air indeknya pakai G6 siap berangkat Malaysia �� ф done wavy